Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayam masak ayam makan hari ini kita akan bikin sesuatu yang simple tetapi enaknya kebangetan sebenarnya ini udah banyak yang request cuman karena saya pikir mirip-mirip ya dengan Ferrero cookies yang kita sudah buat akhirnya iseng saya coba ternyata wow walaupun mirip rasanya beda cookies ini ketika kalian makan akan terlitas wow bener-bener enak luarnya gran crunchy ya garing gitu kerenyes kerenyes dalamnya lembut lumer wangi pokoknya ini enak banget kalian harus bikin dan wajib dimasukkan ke dalam menu jualan kalian ini pasti laris manis gimana cara bikinnya Yuk kita mulai penting untuk teman-teman tahu ya mentega yang saya pakai di sini bisa kalian ganti dengan merek apa saja yang kalian punya di rumah atau yang kalian suka di sini saya kasih tahu supaya enggak nanti banyak yang lagi yang tanya Cik pakai mentega apa pakai mentega apa sekarang resep andalan saya itu ada tiga petik mentega korman AMF dicampur dengan korman patisi dicampur dengan wisman itu udah juara 150 gram margarin atau mentega ditambah dengan 25 gram gula halus kita kasih garam seper delapan sendok teh saja kita akan mixer hingga menjadi creamy tetapi tidak lama dengan kecepatan yang tinggi cukup satu menit saja kita akan tambahkan dengan keju parut kejunya ini kalian pakai keju cedar saja tidak perlu keju edam disini saya pakai keju edam cisi ya ini mirip dengan keju cedar tetapi lebih terasa kejunya itu saja kita akan mixer sebentar tetapi sebaiknya kita campurkan saja langsung satu kuning telur kita mixer kembali tidak lama hanya sekitar satu menit lagi saja sekarang kita akan tambahkan dengan susu bubuk susu bubuk disini saya pakai 25 gram kalau kalian suka bisa ditambah lebih ya dan kali ini saya bikin tanpa maizena kita akan tambahkan dengan tepung terigu protein rendah pertama saya tambahkan 200 tetapi kurangnya jadi saya tambahkan hingga 250 gram kalian bisa aduk-aduk dengan tangan bisa juga dicampur dengan spatula terserah bebas yang penting nanti adonan ini sampai menjadi satu gumpalan yang utuh tidak menempel di tangan tidak juga menempel di basko ini adonannya saya simpen di kulkas karena saya sibuk banget ya dan saya simpen selama dua hari teman-teman iya dua hari ternyata rasanya masih enak terus tadi kan saya cobain kok rasanya malah wah wangi banget gitu apa karena udah kelamaan di kulkas ya saya juga kurang tahu pokoknya ini enaknya kebangetan kita ambil satu sendok teh saja kemudian kita pulung sebentar kita bulatkan seperti ini hasil akhir kurang lebih seperti ini dan tidak banyak jadinya ya teman-teman kurang dari 100 kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan suhunya 140 derajat api atas dan bawah lamanya kurang lebih sekitar 25 menit nanti panasnya suhu oven berapa derajat dan berapa lama kalian sesuaikan dengan oven masing-masing yang paling penting diperhatikan bawahnya harus sudah ada kecoklat-coklatan kalian bisa ambil satu butir kemudian kalian tes kalau rasanya sudah garing kejunya tuh udah enak ya udah udah mateng artinya setelah cookies dingin kita akan mencairkan coklat di sini saya pakai coklat di sisi tulip kita akan potong kecil-kecil dan kita akan masak di atas panci berisi air panas bukan masak sih kita cairkan untuk coklatnya bebas kalian mau pakai coklat apa aja bisa sebagai wadah sebaiknya kalian pakai mangkok keramik seperti ini lebih tahan panas tapi juga panasnya lebih lama ada di dalam keramiknya ini ya pokoknya buat saya keramik seperti ini paling pas bagus untuk mencairkan coklat kita diamkan sebentar sampai coklatnya sedikit mencair ini coklatnya sudah mencair tetapi ini mencairnya kebanyakan teman-teman karena ini saya tinggal ya jadi tiba-tiba coklatnya udah cair kayak begini ini kita angkat aja dari air panasnya ini kita aduk-aduk sampai coklatnya ini benar-benar mencair kalau sudah terlalu cair seperti ini biasanya agak lama untuk bisa set bisa kering gitu terus solusinya gimana solusinya kita tambahkan lagi dengan coklat yang masih keras yang masih belum mencair disini saya tambahkan dengan coklat kalebut teman-teman ternyata Wow rasanya jadi beda banget ya walaupun cuman sedikit ternyata berpengaruh loh kita tekan-tekan seperti ini di pinggiran agar seluruh coklat mencair kurang lebih seperti ini teman-teman setelah semua coklat seluruh cair kita akan tambahkan dengan kacang cacah disini saya tambahkan dengan roasted almond dice atau kacang yang sudah dipotong-potong sudah dihancurkan seperti ini dan kacangnya ini sudah mateng nanti kalian bisa pakai kacang tanah biasa bisa juga pakai almond saya pakai almond rasanya Wow enaknya luar biasa pastikan almond yang kalian pakai cukup banyak ya di sini saya tidak timbang tapi kurang lebih kalau coklatnya kalian pakai 200 maka almennya itu 150 gram kita ambil satu langsung aja kita jemplungin kita tutup seluruh permukaannya dengan coklat kita ambil satu dengan garpu langsung kita taruh ke dalam paper case seperti ini bikinnya gampang banget dan ini sebentar sudah set ya teman-teman sudah keras kemarin saya juga live di tiktok waktu bikin ini yang nonton lumayan banyak ya dan banyak dari subscriber YouTube juga yang nonton ternyata live di tiktok seru ya teman-teman banyak yang nonton banyak yang yang komen beda dengan live di YouTube ya pada diam-diam aja yang nontonnya enggak ada suaranya terus yang nonton juga enggak terlalu banyak tapi kalau di tiktok Wow rame banget coklat ini cepat sekali keringnya ya teman-teman ketika kalian selesai mengerjakan ini coklat yang pertama tuh keringnya udah sempurna jadi kurang lebih seperti ini setelah ini kita akan hias atasnya kalian bisa hias dengan fondant seperti saya bikin oreo bowl atau kalian hias dengan gold leaf saja ya saya lebih suka gold leaf lebih lebih ngarepot maksudnya dan ini yang sudah saya hias ini saya hias di tiktok kemarin ya waktu live cantik banget kan seperti ini dan di packing seperti ini bagusnya minta ampun cuman sayang ini packingnya udah habis ya saya udah repeat lagi tapi belum tahu kapan datangnya nah ini teman-teman pastikan gold leaf yang kalian pakai adalah yang food grade bukan yang dibotol ya teman-teman kalau yang dibotol itu untuk figura untuk kayu gitu jadi bukan untuk dimakan kalau yang untuk dimakan bentuknya lembaran seperti ini bukan botolan ya jadi kalian perhatikan baik-baik waktu beli itu tanya dulu ini bener-bener food grade nggak aman untuk dimakan atau tidak kalau kalian beli yang tidak aman untuk dimakan itu mungkin bisa bahaya kita akan kasih semuanya dengan eh ini gold leaf ini sedikit-sedikit saja kalau banyak-banyak nanti kemahalan ya kurang lebih hasilnya seperti ini hasilnya tidak sampai 100 piece ya teman-teman ini kemarin kebetulan ada sisa kulit nastar jadi saya masukin aja saya tambahin aja tetapi itu pun tidak mencapai 100 jadi hasilnya mungkin sekitar eh 80 piece gitu ya kalau 75 piece bisa jadi satu resep bisa kira-kira bisa menghasilkan tiga tray seperti ini selesai sudah videonya teman-teman semoga bermanfaat cookies ini wajib kalian bikin enaknya seperti nastar pokoknya ini enak banget setara dengan nastar enaknya setara dengan castangle enaknya bener-bener enak wajib kalian bikin wajib kalian jual pasti laris manis dan kalau bisa wajib pakai almond dice ya almond dice nya kalian bisa beli di toko online saya tetapi tidak harus di toko online saya ya tempat lain juga boleh yang penting harus bikin sampai jumpa teman-teman bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati